Pupul ke-21 dari Kakawing ini melanjutkan perjalanan serinata. Yang kali ini menempuh rupiah yang penuh dengan tantangan alam. Dalam kekhayaan fajar yang baru menyingsing, sang raja dan rombongannya melintasi desa-desa, sawah, dan lembah dengan kereta yang bergerak cepat menuju berbagai tempat suci. Dan penting di wilayah kerajaan, perjalanan ini bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga mencerminkan keteguhan dan semangat yang terus menyala. Dalam diri serinata, untuk menjaga hubungan erat dengan wilayah-wilayah kekuasaannya. Dan panggulan, langsung ke payangan, tepas sana ke arah kota Rambang, sampai di kemirahan yang letaknya di pantai lautan. Pupul ini menggambarkan perjalanan yang penuh dengan dinamika dan kecepatan. Di mana serinata dan rombongannya melintasi berbagai daerah, mulai dari Lopanda hingga Rembang. Setiap nama desa yang disebutkan, seperti Ranukunin, Dawuhan, dan Jaladita, menambah warna pada perjalanan ini. Mencerminkan kekayaan dan keragaman wilayah yang berada di bawah kekuasaan sang raja. Melintasi sawah dan lembah, serta berhenti di tempat-tempat seperti payaman dan tepas sana. Pupul ke-21 ini menutup kisah perjalanan serinata dengan pencapaian yang penuh makna. Di mana sang raja akhirnya tiba di kemirahan, sebuah tempat yang terletak di pantai lautan. Perjalanan ini tidak hanya menggambarkan ketangguhan fisik dan semangat yang tak kenal lelah, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya setiap wilayah dalam menjaga kesatuan dan kemakmuran kerajaan. Melalui kupu ini, kita diingatkan bahwa seorang pemimpin yang besar adalah mereka yang tidak pernah berhenti untuk menjalin hubungan yang erat dengan rakyat dan wilayahnya. Memastikan bahwa seluruh kerajaan berada dalam harmoni dan pesejahteraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!